Oke, hello co-friends. Jadi untuk mengajakkan soal ini, kita bisa masukkan titik-titik yang diketahui di soal ke persamaan yang ada di soal ini, teman-teman. Oke, berarti sekarang kita masukkan pertama titik 0, min 1 ke persamaan lingkaran di soal. Berarti setelah dimasukkan x-nya 0, y-nya min 1 kan berarti. Berarti dimasukkan akan menjadi x-kuadrat jadi 0 kuadrat itu 0, lalu y-kuadrat berarti jadi min 1 kuadrat berarti plus 1, tambah 2a kali 0 berarti 0, lalu tambah 2by jadi 2b-min 1 berarti minus 2b plus c sedangkan 0. Oke, disini kan 0, plus 1 plus 0 kan 1. Ya sudah, si 1 kita bisa pindahkan ke ruas kanan ini, teman-teman. Berarti menjadi min 2b plus c sedangkan minus 1. Oke, kita bisa tandai ini sebagai persamaan 1 ya. Oke, sekarang 2,3 jadi x-nya 2 dan y-nya 3. Kita masukkan juga ke persamaan lingkaran di soal. Berarti x-kuadrat jadi 2 kuadrat itu kan 4. Tambah y-kuadrat berarti jadi 3 kuadrat berarti 9. Tambah 2ax berarti 2a kali 2, 4a. Lalu 2by berarti 2b. Kali 3 berarti 6b plus c sedangkan 0. Berarti kan akan didapat 4a plus 6b plus c. 4 tambah 9 itu 13. 13-nya pindah ke kanan berarti min 13. Oke, ini kita nomorkan sebagai persamaan 2. Sekarang yang si 1,6. Ya sudah, kita tinggal masukkan x-nya 1 dan y-nya 6 ke persamaan lingkaran yang di soal. Berarti kan x-kuadrat jadi 1 kuadrat itu 1. Tambah 6 kuadrat, maksudnya y-kuadrat jadi 6 kuadrat berarti 36. Tambah 2ax berarti 2a kali 1, 2a. Tambah 2by berarti 2b kali 6, 12b plus c sedangkan 0. Oke, di sini 1 plus 36 kan 37. 37 kita bisa pindahkan ke ruas kanan. Berarti untuk persamaan yang ketiga ini berarti 2a plus 12b plus c sedangkan minus 37. Ini kita tuliskan sebagai persamaan 3. Oke, dari persamaan 1. Di persamaan 1 kan min 2b plus c sedangkan minus 1. Nah, kita bisa ambil c-nya nih teman-teman. Nah, berarti dari persamaan 1 kita bisa dapatkan c-nya itu 2b minus 1 kan. Jadi kan si minus 2b di kiri kita pindahkan ke kanan. Berarti jadilah c sama dengan 2b minus 1. Oke, kita kunci dulu si c ini. Nah, si c ini kita bisa masukkan. Misalnya kita mau masukkan ke persamaan 2 dan persamaan 3 nih teman-teman. Ya sudah, berarti c yang ada di persamaan 2 dan 3 ganti menjadi 2b minus 1. Alhasil didapatlah 4a plus 6b plus 2b minus 1 sama dengan minus 13. Berarti kan akan didapat 4a plus 8b sama dengan minus 13 plus 1 minus 12. Lalu di persamaan 3, ya c-nya ganti juga. Jadi 2b minus 1 berarti dihasilkan 2a plus 12b plus 2b minus 1 sama dengan minus 37. Ya sudah, berarti kita operasikan akan dihasilkan 2a plus 14b sama dengan minus 37 plus 1 minus 36. Nah, oke, kita perhatikan di persamaan ini yang baru, kita nomorkan dulu nih agar lebih gampang. Ini persamaan 4, persamaan 5. Di persamaan 4 kan ada 4a, di persamaan 5 ada 2a. Nah, kita bisa hilangkan variable a nih kalau diperhatikan. Caranya bagaimana? Persamaan 5 dikalikan 2, teman-teman. Supaya si 2a ini jadi 4a, jadi bisa dikurangkan dengan 4a yang di persamaan 4. Oke, berarti si persamaan 4 berarti tetap ya, berarti kali 1. Oke, sekarang berarti persamaan 4 tetap, berarti 4a plus 8b sama dengan minus 12. Lalu si persamaan 5 berarti menjadi 4a plus 28b sama dengan minus 72. Nah, si 4a plus 28b sama dengan minus 72 kita misalkan sebagai 5 aksen nih, teman-teman. Nah, ya sudah. Berarti kita bisa kurangkan 4 dengan 5 aksen. Berarti dihasilkan, apa teman-teman? Minus 20b sama dengan 60. Berarti akan didapat b-nya itu minus 3. Oke, misal sekarang b sama dengan min 3 kita mau masukkan ke persamaan 1. Berarti kan min 2 kali min 3 plus c sama dengan min 1. Berarti 6 plus c sama dengan min 1. Dan c-nya berarti min 7. Nah, misalnya lagi b sama dengan min 3 kita masukkan ke persamaan 4. Berarti kan b-nya ganti min 3. Berarti 4a plus 8 kali min 3 sama dengan minus 12. Berarti 4a min 24 sama dengan min 12. Berarti 4a sama dengan 12. Didapatlah a-nya 3. Oke, jadi dari nilai a, b, c tersebut yang ditanyakan a, b, c saja. Ya sudah, kita tinggal tulis ulang. Berarti kan a-nya itu tadi 3, b-nya itu min 3, dan c-nya itu min 7. Didapatlah nilai a, b, dan c dari soal. Oke, bagaimana? Sudah mengerti teman-teman? Sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.